Dari pokok kekeliruan kelompok jahmiah, dia mengingkari seluruh nama dan sifat Allah. Dia mengingkari seluruh nama dan sifat Allah. Kecuali satu sifat saja, sifat al-wujud. Sebab dia tidak berani berkata Allah, tidak ada. Wujud kan artinya sifat ada. Selain daripada itu, dia mengingkari semuanya. Bersamaan dengan itu, itu sudah menunjukkan kontradiksinya. Loh yang lain, kenapa kamu nafikan dari Allah? Jahmiah berkata, kalau saya katakan misalnya, Allah itu mendengar, makhluk juga mendengar. Dan saya sucikan Allah, disamakan dengan makhluk. Kalau begitu sama saja, makhluk ada, Allah juga ada. Kenapa kamu tetapkan ada? Jelas ya, kontradiksi. Harusnya tidak ada masalah. Adanya kesamaan dalam penamaan, tidak menunjukkan kesamaan pada hakikatnya. Ini ada Muhammad, situ Muhammad, semu Muhammad, namanya sama. Orangnya beda. Makhluk saja seperti itu. Apalagi antara makhluk yang dia mencipta, pasti tidak sama. Walaupun ada keserupan dalam nama, sebagian hal. Tapi pada hakikatnya, pasti tidak sama. Itu cara berpikir logis. Di tengah orang-orang yang berakal. Dan itulah jalannya ahli Sunda. Ini dasar pemikiran pokoknya orang Jahmiah. Yang kedua orang Jahmiah, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu kelompok Jahmiah. Bercabang dari situ, nanti ada bida'a Lafdiya. Ada bida'a Al-Wakifa. Itu dari bida'anya Jahmiah semua. Dan itu akan datang nanti pembahasannya. Kita kaji di penjelasan buku Akhidat berikutnya. Dan orang Jahmiah mengatakan bahwa Allah itu tidak beristiwa di atas arsh. Istiwa bermana? Istawla. Itu kelompok Jahmiah. Dan orang Jahmiah mengatakan Allah berada di semua tempat. Dan orang Jahmiah menyimpang di pembahasan iman. Di pembahasan iman, Jahmiah itu murji'ah paling ekstrim. Murji'ah paling ekstrim. Karena iman itu cukup ma'rifah. Mengenal saja, mengetahui. Iya. Makanya bagi orang-orang Jahmiah, Fir'aun juga bisa mu'min. Bisa mu'min. Baik. Kemudian di pembahasan takdir, Jahmiah ini adalah kelompok Jabriam paling ekstrim. Dia katakan, Semua perbuatan makhluk yang zahir dan batin, Hakikatnya Allah yang melakukannya. Zahir dan batin. Itu Jabriah ekstrim namanya. Dan orang-orang Jahmiah, Mereka ini yang mengingkari, Bahwa sorga dan neraka itu kekal. Dan orang-orang Jahmiah mengingkari, Allah akan dilihat pada hari kiamat. Itu dari pokok-pokok, Pejimpangan kelompok Jahmiah. Iya. Karena dasar pemikiran Jahmiah ini, Yang memang seperti itu, Dan dia di dalam pemahamannya, Menggunakan ilmu filsafat, Akhirnya mempengaruhi banyak kelompok yang menyimpang setelahnya. Karena itu kata Ibn Al-Qayyim, Rahimahullah, Kata beliau, Karena itu, Kelompok-kelompok yang menyimpan setelah Jahmiah, Itu kayak membagi-bagi, Salimu warisi, Pendapatnya Jahmiah. Seperti orang yang mengambil hak warisan. Tidak ada yang selamat, Dari pemikiran Jahmiah ini, Kecuali satu saja, Ahli hadith, Dan pengikut Al-Quran. Itu adalah ahli sunnah, Wal-jamaah. Ada pun kelompok-kelompok yang lain, Pasti ada pengaruh, Dari pemahaman Jahmiah. Termasuk kelompok Asyariah. Di banyak usul, Terpengaruh dengan pemahaman Jahmiah. Di Jabriyah, Di pembahasan takdir, Terpengaruh dengan pemahaman Jahmiah. Di pembahasan iman, Terpengaruh dengan pemahaman Jahmiah. Di pembahasan takdir, Terpengaruh dengan pemahaman Jahmiah. Orang-orang Asyariah. Dan ini rinciannya panjangnya, Untuk diuraikan. Jadi itu, Kesesatan kaum Jahmiah. Terpengaruh dengan pemahaman Jahmiah. Terima kasih.